Setiap pagi habis bangun tidur aku selalu masakin sarapan dulu buat si bocil dan ini sarapannya itu makroni Karena makroni ini rebusnya itu lama jadi malam aku rebus terus paginya tinggal rebus begini ya Dan ini aku kasih bumbu yang simple dan praktis ini bumbunya bumbu jepang ya saya kurang paham ini namanya apa Pokoknya si bocil ini suka banget ini mudah banget cuma ditaruh bumbu itu saja sudah praktis enggak enggak aku kasih bumbu yang lain ya Cuma itu saja bumbunya tapi si bocil udah senang banget Sebelum membangunan si bocil aku selalu menyiapkan sarapan dulu buat si bocil dan ini air minum buat dibawa si bocil ke sekolah Aku juga menyiapkan peralatan sekolahnya dulu baju sekolahnya tasnya aku siapkan sekalian ntar biar tidak lupa Terus baru membangunkan si bocil ya Ini jam 7 ya teman-teman karena ini jamnya aku lebihin 10 menit karena ini jamnya si bocil sekolah Jam 7 aku mau lanjut bangunin si bocil Bocilnya masih tidur dengan ngorok-ngorok Honey darling Honey 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 Ini kalau dibangunin ya kayak gini Ini si bocil udah bangun aku suapin makan makroni Dan sambil nonton TV dia agak marah sedikit biasa kalau pagi itu kalau dibangunin agak marah dia jadi suruh makan juga agak marah Ini aku mengantar sekolah si bocil tadi si bocil itu pakai sepatu putih hampir salah aku mau pakaiin sepatu hitam ya Kalau SD kan nggak boleh salah dan ini masih jalan di bawah rumah kalau pagi rame karena rame anak berangkat sekolah terus rame orang-orang berangkat kerja Assalamualaikum teman-teman jumpa kembali bersama Retia disini aku mau sharing tentang tips mengatur uang libur di Hongkong Kalau aku menyisain buat libur itu biasanya 1 ribu seribu dolar Hongkong ya teman-teman disini kan terkadang liburnya ada 4 kali 5 kali gitu ya Jadi aku menyisain uang libur itu seribu dan disini aku mau sharing gimana cara aku mengatur uang seribu Oke simak terus Begini ya teman-teman cara aku mengatur uang libur seribu dalam 1 bulan Aku setelah gajian itu selalu mencatat pengeluaran aku ntar apa saja gitu ya Dan setelah gajian itu yang aku beli yang utama itu sebenarnya yaitu sampo, sabun, pasta gigi dan pembalut Karena itu adalah kebutuhan pokok aku disini ya dan disini aku batasin untuk beli kebutuhan pokok itu 100 dolar Dan untuk skincare aku juga tuliskan 100 dolar Dan disini aku juga ada uang dana darurat itu aku salah nulis ya ini 100 dana darurat itu sebenarnya 50 dolar Dan disini ada juga pulsa ya pulsa itu juga penting banget disini pulsa aku tuliskan 100 Kalau pulsa itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing Kalau kalian di rumah majikan itu dikasih wifi insyaallah 50 pulsa juga udah cukup Karena pasti kalian juga menggunakannya cuma di luar aja ya Kalau pokoknya pulsa itu terserah kalian kebutuhan kalian masing-masing ya Dan disini untuk libur 4 kali ataupun 5 kali aku batasin dengan 700 dolar Pokoknya mau libur 4 kali mau libur 5 kali itu aku selalu kasih 700 dolar Tinggal pintar-pintarnya aku membagi keuangan ya teman-teman Pokoknya disini itu sebenarnya yang mahal itu gaya hidup ya teman-teman Kalau liburan cuma buat makan gitu sebenarnya nggak begitu mahal kok Kalau uang libur 4 kali 700 itu aku bagi menjadi minggu pertama aku liburan itu 200 Minggu pertama kalau 200 itu takutnya kalau ada shopping kecil-kecilan gitu ya Tetapi meskipun ada shopping kecil-kecilan aku masih bisa menabung dengan uang receh ya Entah menabungnya 5 dolar atau 10 dolar Minggu kedua aku batasin 150 Ini udah komplit patadong ya teman-teman Terserah kalian kalau liburnya jauh mungkin pada patadong itu 50 dolaran Ataupun kalau liburan dekat itu kalau aku patadong itu mungkin 15-an dolar gitu ya Tergantung kalian bisa membaginya Dan minggu ketiga aku pun juga batasin 150 dolar Minggu keempat juga 150 dolar ya teman-teman Pokoknya disini itu kita harus pintar-pintarnya membagi uang libur Itu tadi ya teman-teman cara aku mengatur uang libur seribu dalam satu bulan Pokoknya setelah gajian itu aku selalu mengambil seribu buat libur disini Dan setelah aku ambil seribu itu yang aku utamakan yaitu kebutuhan disini itu aku beli sendiri Aku beli dulu ya seperti apa yang habis seperti pembalut kosok gigi pasta sapu-sampu itu penting banget Kalau itu habis harus cepatnya dibeli karena itu kebutuhan pokok kita disini Dan sisanya baru aku mengatur untuk libur ya Kalau untuk libur itu sebenarnya pintar-pintar kitanya mengatur berapapun Kalau kita pintar mengatur itu pasti insya Allah cukup ya teman-teman Karena sebenarnya disini itu yang mahal itu adalah gaya hidup Kalau kalian memiliki gaya hidup yang mewah pasti uang berapapun tidak akan pernah cukup ya Disini kalau kita liburan sederhana mungkin kalau cuma buat makan dan cuma buat transport Itu 100 dolar pun insya Allah udah cukup ya Kalau aku kalau cuma buat makan dan cuma buat transport liburan yang dekat-dekat gitu 100 dolar aku juga bisa menabung ya teman-teman Entah itu 10 dolar atau 5 dolar ya menabungnya Pokoknya disini usahakan kalian juga bisa menabung Meskipun menabungnya itu uang receh Tetapi jika kalian melatih diri kalian menabung itu Kalian juga akan melatih diri kalian untuk disiplin Dan terutama insya Allah kalian pun juga akan terhindar dari yang namanya hutang bank yang ada di Hong Kong ya Karena dengan menabung itu juga melatih kita untuk bersabar ya teman-teman Karena sebenarnya kalian itu kalau memiliki hutang bank di Hong Kong itu Kalian kurang bersabar dengan menunggu gaji kalian ya teman-teman Kalian sayang kalian setiap bulan disini itu menerima gaji Jika kalian berhutang bank di Hong Kong itu sangat sayang banget Karena hutang bank di Hong Kong itu resikonya sangat besar banget Terutama resikonya jika kalian habis hutang dari bank Terus kalian tiba-tiba di interminit majikan Kan kalian sendiri yang repot dan kalian sendiri yang akan stress amit-amit Semoga jangan sampai ya teman-teman Pokoknya kalian kalau mau berhutang bank di Hong Kong itu Kalian pikirkan 100 kali Karena hutang bank di Hong Kong itu bunganya juga besar Terus resikonya juga besar ya teman-teman Jadi kalau bisa kalian bersabarlah untuk menunggu gaji kalian Jika kalian memiliki keinginan yang besar Atau keinginan yang dalam bentuk jumlah uang yang besar itu Bersabarlah untuk menabung dan berusahalah untuk bisa hidup hemat Jika kalian memiliki keinginan sesuatu yang besar ya teman-teman Jangan menghutang bank ya teman-teman Kalau disini hutang bank itu sangat resiko Benar-benar resiko takutnya Kalau kalian ter-interminit kan kalian sendiri yang akan stress Dan udah banyak banget pokoknya yang terjerat hutang bank disini ya Kok jadi ngomongin hutang bank ya teman-teman Aku berharap semoga kalian semua gak terjerat hutang bank di Hong Kong ya teman-teman Karena hutang bank di Hong Kong itu sungguh-sungguh sangat beresiko besar Disini itu ya kalian kalau bisa Kan jauh dari orang tua Jauh dari keluarga Terus kalian dari Indonesia kesini itu Memiliki tekad yang bulat untuk kesini Untuk membantu keuangan keluarga kalian Jika kalian memiliki tekad yang bulat untuk membantu keuangan keluarga kalian Gunakanlah waktu di Hong Kong ini dengan sebaik-baik mungkin Karena pasti ikut majikan itu banyak banget suka dan dukanya Jadi manfaatkan waktu kalian itu untuk sebaik-baiknya Jika kalian libur Ya liburan sesederhana mungkin Kan satu bulan itu liburnya ada 4 kali ada 5 kali gitu ya Ya sekali dalam sebulan sekali gitu aja Kalian bisa liburan shopping Entah shopping baju Entah shopping perabot itu Pokoknya kalian harus bisa membatasi dalam sebulan itu Shoppingnya 1 atau 2 kali gitu ya teman-teman Terus yang Minggu ketiga atau minggu keempat gitu Kalian bisa batasi kalau libur itu Sehari 100 atau sehari 150 Dengan liburan dekat Ataupun dengan liburan sederhana gitu ya Kalau kalian bisa mengatur keuangan kalian dengan baik Insya Allah kalian akan sukses Pulang dari luar negeri Tetapi kalau kalian disini juga boros Kalian mengutamakan daya hidup Kalian pasti entah di Indonesia Raya Insya Allah kalian akan menyesal Kenapa ya aku dulu di Hong Kong itu kok liburan Begini-begini Terus akhirnya menghabiskan uang banyak gitu Pokoknya ya Jangan sampai kalian itu menyesal belakangan Kalau bisa kalian itu persiapkan mulai dari sekarang Untuk bisa menabung Untuk bisa mengatur keuangan kalian Supaya kalian ntar pulang ke Indonesia itu bisa sukses Yaudah ya teman-teman video aku sampai disini Dan mohon maaf jika ada kata-kata aku Yang kurang berkenan Ataupun ada kata-kata aku yang salah Aku minta maaf Semoga semuanya bisa menginspirasikan buat kalian Oke see you next video Bye-bye Bye